Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasih Hari ini 17 November 2022 Tinggal 2 hari lagi tuan-tuan dan puan-puan PRU ke-15 akan berlangsung Dan kita semua rakyat Malaysia sebagai rakyat Yang berada di dalam negara Yang memalkan sistem demokrasi ini Bertanggung jawab untuk turun Mengundi pada PRU ke-15 ini Untuk supaya kita dapat memilih calon Yang boleh kita harapkan untuk mengubah corak pemerintahan negara ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan Adakah anda sudah bersedia untuk mengundi Dan siapakah calon yang tuan-tuan dan puan-puan akan undi Sudah pasti keputusan itu hanya tuan-tuan dan puan-puan yang tahu Karena undi itu rahasia Tetapi dalam memilih calon itu tuan-tuan dan puan-puan Kita ada 2 hari lagi untuk berpikir Siapakah calon yang akan kita undi Untuk memenangi PRU ke-15 kali ini Supaya kerajaan stabil dapat ditubuhkan selepas ini Tuan-tuan dan puan-puan Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan Ada satu gambar tular kabinet perpaduan Yang mana Anwar Ibrahim sebagai Perdana Muntri Tiga timbalan Perdana Muntri termasuk Zahid Tular di media sosial ini gambar kabinet perpaduan Dan Malaysia 2022 dengan berbaki hanya beberapa hari Sebelum kemuncak demokrasi di Malaysia Mengambil tempat pada 19 November ini Tuan-tuan dan puan-puan Kabinet perpaduan itu memperlihatkan kerajaan campuran Yang dibarisi pemimpin Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional Dengan Presiden PKR Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Muntri Turut mencuri tumpuan Tiga jawatan timbalan Perdana Muntri Yang disandang masing-masing oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaidamidi Penasihat DAP Lim Guan Eng Dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Wow Seramai 27 nama Pemimpin PH dan BN Turut disenaraikan Sebagai Menteri dalam membentuk Kerajaan Perpaduan Di antara kedua-dua gabungan tersebut Turut tertulis pada gambar itu Kabinet Bayangan Kerajaan Perpaduan Malaysia 2022 hingga 2027 Penulaaran gambar berkenaan dipercayai Susulan ketika ini hangat diperkatakan Tiada gabungan parti mampu memenangi majoriti muda bagi membentuk Kerajaan Kelak Tapi ini belum pasti tuan-tuan dan puan-puan Kerana yang sukar untuk dijangkakan pada ketika ini adalah undi 18 tuan-tuan dan puan-puan Sudah pasti Orang-orang muda yang baru pertama kali mengundi Mungkin mereka sudah bijak memilih Kerana ketika ini media sosial adalah tempat utama Mereka dapat menilai kepimpinan-kepimpinan yang mereka lihat Sama ada dari kerajaan Dari pihak kerajaan atau pihak pembangkang selama ini Jadi ini kita tidak boleh ambil mudah tentang Sokongan daripada undi 18 tuan-tuan dan puan-puan Dan belum tentu Kerajaan yang akan ditubuhkan nanti adalah kerajaan Perpaduan atau gabungan Dan mungkin juga Kemenangan majoriti itu Untuk sesuatu gabungan itu Akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan Susulan daripada itu juga Terdapat dakwah dakwi daripada pemimpin-pemimpin politik sendiri Yang mengatakan Wujud perbincangan dan percaturan Di belakang tabir Yang mengatakan Wujud perbincangan dan percaturan Di belakang tabir antara tiga gabungan besar Iaitu PH, BN dan Perikatan Nasional Bagaimanapun Umum mengetahui bahawa Gambar berkenaan adalah palsu Kerana kesemua pemimpin Daripada barisan nasional PH dan BN Telah menyatakan pendirian masing-masing Sebarang kerjasama Membentuk kerajaan campuran Antara mereka dilihat mustahil Sebelum keputusan PRU 15 diperoleh Sabtu ini Tuan-tuan dan puan-puan Jadi ini Amat Mendebarkan PRU ke-15 ini Memang sesuatu Satu pilihan raya umum Yang betul-betul Mendebarkan buat seluruh rakyat Malaysia Memang Kecoh habislah PRU ke-15 kali ini Sukar diduga Sukar diramal Apa keputusannya Disebabkan Banyak isu-isu Yang berlaku Yang telah tular kebelakangan ini Jadi Sama-sama kita nantikan Apakah keputusan Pada PRU yang ke-15 nanti Tuan-tuan dan puan-puan Pada pendapat anda Adakah PH Atau PN Atau BN Boleh mendapat Kemenangan Majority Atau Adakah Terpaksa Mereka Bergabung Untuk Membentuk Kerajaan Jadi Kita sama-sama Nantikan Apakah keputusan Pada PRU yang ke-15 ini Tuan-tuan dan puan-puan Anda boleh melontarkan komen anda Untuk Memberikan sesuatu yang bermanfaat Di antara kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih